Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel ini Seperti biasa saya akan membahir tahukan Cara verifikasi rekening bank yang gagal 3 kali ya Jangan panic ya untuk teman-teman semua Kita coba saja disini ya Wikitun Tris ya video-video saya sampai selesai ya Jangan di skip biar nanti tahu cara verifikasinya seperti gimana ya Oke langsung saja kita ke menu Google Adsense Untuk teman-teman ya Diusahakan tenang jangan panik ya Karena pengalaman saya juga seperti begitu ya Waktu pertama saya verifikasi rekening bank Atau fin dari bank Atau juga kiriman pertama saldo dari Google Adsense Itu saya juga sangat begitu Tapi kalau pembedakan dengan tenang Insya Allah ya Akan mudah dikerjakannya Kita langsung saja ya Verifikasi Ini video sudah lama banget ya Baru ketemu sekarang Makanya saya di upload Karena untuk pengalaman saya ya Seperti begini Ikutin aja caranya seperti ini ya Ini saya yang udah bermasalah Pakai rekening 2 rekening akun ya Umpamanya yang satu udah berhasil Nanti yang satu kita hapus saja Kita masuk aja ya Yang sudah di verifikasinya Contohnya seperti begini penampilannya ya Kalau rekeningnya tidak bermasalah Akan muncul seperti ini Makanya saya pakai 2 rekening ya Biar nanti salah satunya bisa di verifikasi Kalau umpamanya udah ada kiriman dari Google Adsense Ke rekening Usahakan di print ya Kalau di ATM Kalau di buku tabungan Usahakan di print di galeri Apa di konternya ya Nanti biar tahu nominal kirimannya berapa Usahakan harus sesuai dengan kiriman ya Dari Google Adsense nya Kalau udah seperti ini Diusahakan di cek kembali ya Karena nanti verifikasinya Nggak bakal bisa sampai 3 kali lebih ya Kesempatannya cuma 3 kali Kalau udah gagal Susah lagi mendapatkannya ya Semoga berhasil Bismillahirrohmanirrohim Nah disini tulisannya Selamat rekening Anda Telah di verifikasi ya Berarti ini nomor rekeningnya Sudah berhasil di verifikasi Untuk menerima pembayaran berikutnya Nanti ada pemberitahuan dari email juga ya Masuk Kalau emang sudah sukses di verifikasi Kita buang aja ya Atau hapus aja rekening yang sudah tidak kepakainya Biar nanti tidak mengganggu ya Harap maklum ya teman-teman Disini karena WIPnya susah Lemot ya Makanya susah Nah disini sudah Muncul seperti ini Kita hapus aja ya Hapus aja rekening yang sudah tidak kepakainya Yang sebelah kanan kita hapus aja Karena yang sebelah kiri itu sudah berhasil Jadi tidak ada pemberitahuan verifikasi tertunda Hapus aja Jangan sampai salah hapus ya Nanti repot kedepannya Nah kalau sudah begini berarti sudah berhasil ya Semoga Cara-cara yang ada di video ini Bisa membantu teman-teman semua youtuber pemula ya Yang sudah mendapatkan google adsense atau finnya ya Mudah-mudahan kedepannya kita dimudahkan Untuk mencari rezeki di youtube ya Selamat mencoba ya Assalamualaikum